Sebagai bank yang fokus di sektor perumahan, Bank Tabungan Negara atau BTN siap berbesar penyaluran pembiayaan terkait implementasi program 1 juta rumah. Sementara pemerintah optimistis, program tersebut dapat berjalan sesuai rencana. BTN melihat potensi penyaluran KPR terkait program 1 juta rumah mencapai 859.300 unit rumah. Dari perkiraan tersebut, penyaluran KPR bersubsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebanyak 462.816 unit. Kemudian, KPR non-subsidi sebanyak 250.000 unit dan KPR rumah swadaya dan pengembang sebanyak 146.484 unit. Untuk meningkatkan pengajuan aplikasi KPR, BTN telah menurunkan uang muka KPR FLPP Tapak menjadi 1%. Kita juga minta dukungan kepada DPR, karena kita tidak bisa 1 juta ini hanya diserahkan kepada BTN saja. Tapi ini adalah semua pihak kementerian maupun pihak swadat atau masyarakat untuk bisa bersama-sama. Nah ini peran DPR sangat mendukung, termasuk regulasi ketentuan-ketentuan daripada perbankan yang BTN sebagai bank fokus ini. Sementara, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan realisasi program 1 juta rumah membutuhkan komitmen tinggi dari semua pihak yang terkait. 7 perumahan yang 1 juta unit ini harus disusun sebagian rumah, sehingga masyarakat dapat betul-betul mendapat rumah yang layak, yang setiap tahun harus 1 juta. Pekerjaannya memang sangat berat, tapi apa yang dilakukan itu menciptakan kehadiran masyarakat, dan masyarakat mengurangi ketumbuhan di perumahan-perumahan ini. Tahun ini BTN ingin mencapai target penyelolaan pembiayaan perumahan sebesar 300 ribu unit per tahun. Tim Liputan, Bloomberg TV Indonesia. Tim Liputan, Bloomberg TV Indonesia. Tim Liputan, Bloomberg TV Indonesia.